yo welcome back to my channel Oke di video kali ini tutor fotografi akan bagi tutorial editing foto yang seperti ini Oke sebelum tutorialnya langkah baiknya kalian tegak tombol subscribe di sini like comment dan jangan lupa follow akun Instagram gue linknya di deskripsi Oke dan sedikit catatan buat kalian jika hasilnya kurang maksimal atau jadi aneh di foto kalian kalian ganti fotonya karena tidak semua foto itu bisa hasilnya sama karena pencahayaan itu berbeda-beda tiap foto Oke lanjut ke pencahayaannya Nah untuk pencahayaannya di sini kalian bisa sesuaikan Nah di sini saya menaikkan kisaran 10 nah jika pencahayaan kalian berlebih atau kurang kalian bisa naikkan atau turunkan di pencahayaannya dan untuk kontrasnya di sini saya akan menurunkan kisaran minus 81 ataupun minus 80-an agar memberikan kesan efek debu pada foto kalian dan untuk agilnya di sini saya menaikkan juga kisaran empat puluhan lah kurang lebih ataupun 41 untuk gaik lagnya kalian bisa sesuaikan saja Oke dan disini untuk bayangannya saya akan menaikkan juga sama kisaran kurang lebih 30-an lah untuk bayangan agar sedikit menerangkan warna-warna yang terlalu gelap Nah untuk kronanya di sini saya akan menurunkan kisaran kurang lebih minus 23 lah ataupun minus 20-an lah kurang lebih minus 20-an ataupun 21 untuk krona putih dan untuk hitamnya saya naikkan sedikit aja kurang lebih 12-an lah Nah seperti ini kira-kira untuk pencahayaannya kalian sesuaikan dan menurut saya untuk pencahayaan selesai kita akan atur di menu color untuk merubah warnanya Nah untuk temperaturnya disini saya tidak atur saya akan lanjut ke vibrasi ini saja disini saya menurunkan kisaran minus 12 untuk vibransi dan untuk kejenuhan saya naikkan kisaran 14-an lah kurang lebih Nah jika selesai lanjut ke menu campuran yang di atas Nah untuk mix color warna merah disini ronanya saya akan biarkan saja dan untuk kejenuhannya disini saya akan menurunkan kisaran minus 20-an lah kurang lebih untuk kejenuhan dan untuk luminousnya disini saya akan menurunkan kisaran minus 10 nah jika sudah kita akan lanjut ke warna orange warna orange disini berfungsi untuk warna kulit kalian jadi kalian bisa sesuaikan saja dengan warna kulit kalian dan untuk ronanya disini saya akan naikkan ataupun turunkan masuk cahaya agar memberikan kesan warna coklat pada kulit Nah untuk ronanya saya kasih minus 20 jadi kalian bisa turunkan di kejenuhan jika hasil di kulit kalian terlalu gerab Nah untuk di sini saya akan menaikkan karena terlalu putih jadi saya akan menaikkan 41 untuk kejenuhan ataupun 35 lah kalian bisa sesuaikan saja dengan kulit kalian Nah untuk luminousnya disini saya menurunkan kisaran minus 6 agar tidak terlalu putih Nah jika selesai kita lanjut ke warna kuning untuk rona warna kuning disini saya akan menurunkan pul agar memberikan kesan efek warna kemerah-merahan pada fotonya gas ya dan untuk kejenuhannya disini juga saya akan menurunkan pul minus 100 dan untuk luminousnya disini saya tidak atur lanjut ke warna hijau Nah untuk warna hijau disini ronanya saya akan menurunkan kisaran kurang lebih dua puluhan lantuk luminousnya karena warna hijau disini berfungsi untuk merubah warna daun ataupun warna hijau yang disekitar foto Nah lanjut ke warna biru dan untuk ronanya saya akan menurunkan kisaran minus 10 lah kurang lebih dan untuk kejenuhan saya menurunkan minus 41 nah disini lihat perubahan warna langitnya agak ke pudar-pudaran lah ke abu-abuan dan untuk luminousnya saya menurunkan juga sama minus 41 nah untuk ungu dan pink saya tidak atur nah sampai disini menurut saya untuk pewarnaan selesai lah kita lanjut ke teksturnya kita akan atur tekstur foto ini ya guys di menu ini menu tekstur Nah untuk teksturnya disini saya akan menaikkan kisaran saya akan naikkan kurang lebih sepuluhlah sepuluhan dan untuk kejernihannya saya kasih kurang lebih 22an lah untuk kabutnya disini saya akan turunkan sedikit kira-kira minus 8 nah jika selesai kita lanjut ke menu menajamkan nah untuk menajamkannya disini saya akan kasih kurang lebih 16-14an lah 14 untuk menajamkan dan untuk detailnya kisaran 30 nah kita geser nah untuk pengurangan noise nya saya akan kasih kurang lebih 15 agar foto terlihat lebih bersih dan lebih halus serta tidak ada bercak-bercak noise pada foto nah untuk detailnya saya naikkan 60 dan kita lanjut ke pengurangan noise warnanya sama disini saya akan menaikkan kisaran 15 dan fungsinya juga sama nah untuk detailnya juga sama saya akan naikkan hingga 60 nah kita tunggu nah ini dia hasilnya kurang lebih untuk filternya jika hasilnya di foto kalian itu kurang maksimal ataupun tidak sesuai kalian bisa sesuaikan saja dan pilih foto yang kira-kira hasilnya akan maksimal Oke mungkin segitu dulu tutorial dari saya mohon maaf bila banyak kesalahan disini kita saling sama-sama belajar dan see you the next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax